Kalau kita masuk di dalam rincian pembahasan-pembahasan, itu akan terbukti bagaimana penyimpangan di dalam pemikiran. Dan ini ditulis oleh para ulama buku-buku yang sangat banyak. Dari sudut pembahasan akidahnya, dari sudut pembahasan pemikiran pada poin-poinnya, bahkan pada sudut tokoh-tokohnya, yang membawa ilmu filsafat di dalam dunia Islam ini. Ada yang membahas tentang bahaya pemikiran Ibn Sina. Ada yang membahas tentang bahaya pemikiran Ibn Rushd. Bahaya pemikiran Asyir Histani. Dan selainnya dari orang-orang yang terpengaruh dengan filsafat terperinci di dalam hal tersebut. Dan ini pembahasan adalah gambaran-gambaran bagaimana kita mengenal dasar penting di dalam Islam ini, pokok yang disepakati oleh para ulama. agar supaya kita kenal bahwa ilmu filsafat itu bukan dari ilmu ilsa. Bukan dari ilmu Islam dan hal yang dicelah menurut kesepakatan para ulama. Tidak ada yang membenarkannya. Maka jangan sampai seorang itu jatuh di dalam pintu-pintu kebinasaan yang telah membuat para petinggi filsafat yang dapat hidayah, mereka menyesal di akhir hayatnya. Semoga Allah SWT memberikan taufiq kepada semuanya dan menjaga kita semua dari segala hal yang membahayakan. Wallahu ta'ala alam.